Berikutnya, saya menantang Dr. Rilis Andano Ahmad untuk melakukan Blood Feet Challenge. Saya menjawab menantangkan Dr. Regi untuk memberi makan nyamuk-nyamuk ini. Baik Pak Doni, ini untuk menjawab pertanyaan netizen. Coba dong penelitinya yang digit nyamuk. Sebenarnya sudah berapa lalu masih Pak para peneliti memberi makan nyamuk atau Blood Feet ini? Baik, saya akan memberikan makan nyamuk dengan darah saya. Bisa dilihat di sini, saya meletakkan tangan di atas namanya kota ajaib yang berisi 1200 nyamuk. Separuhnya adalah petina dan separuh ini yang akan mengambil darah dari tangan saya. Kami melakukan penelitian itu sudah 12 tahun, sejak tahun 2011. Jadi selama itu pula, peneliti-peneliti kami itu sudah melakukan Blood Feet secara rutin setiap minggu untuk membiarkan atau mengembangkan nyamuk ini. Dan sampai saat ini, tim kami, tim peneliti di UKM itu sehat-sehat saja. Tidak ada yang berubah jadi Wolbagia. Tidak ada yang berubah jadi Nyamu Aedes Ejepti. Tidak ada yang kemudian berubah jadi LGBT. Jadi ini untuk menjawab disinformasi yang ada di internet sana atau di sosial media. Nah, terus banyak juga nih Pak yang komen, jangan jadikan kami kelinci percobaan. Bagaimana itu ya Pak? Padahal kan sudah sejak tahun Makita menyebar nyamuk ini di Jogja. Betul, betul. Di Jogja, jadi mungkin gini, risetnya sudah selesai. Selesai tahun 2020 sejak 2011. Kemudian ini sudah diimplementasikan sebagai program pengendalian denghi di Sleman, Kabupaten Sleman, dan Bantul. Jadi sebenarnya yang ada saat ini bukan kelinci percobaan. Seperti kata pepatah yang ada dari film, menjadi kelinci percobaan itu berat. Jadi biarkan kami saja. Terima kasih telah menonton!